Pada kali ini gue bakal sharingin pengalaman gue dapetin 300 juta pertama di usia 16 tahun. Halo Sobat Milenial, kembali lagi bersama gue Richard Putra. Pada kali ini gue bakal sharingin pengalaman gue dapetin 300 juta pertama di usia 16 tahun. Tentunya nih bukanlah clickbait, melainkan pengalaman gue pribadi. Nah kenapa sih mungkin banyak dari kalian bertanya, Hah? Kok bisa jualan dari usia 16 tahun? Gimana caranya? Dalam arti kan mungkin di usia kalian, ya apalagi usia mungkin belasan tahun, itu kepikiran main game terus. Kalau gue, jujur aja mungkin karena gue punya keterbatasan ekonomi yang cukup lumayan. Ya bisa dibilang gue lahir dari 5 bersaudara, ya pria semua lagi. Dalam arti gue ngerasain beban orang tua gue itu sangat-sangat besar. Terutama untuk mencukupi kebutuhan hidup kami. Nah dari situlah gue mulai mencari cara. Di usia 16 tahun, waktu itu gue inget banget baru menjelang lulus SMP kelas 3. Waktu itu gue udah mikir nih, kalau gue gini-gini terus, ya gue hanya bergantung sama orang tua. Hidup gue semuanya bergantung sepenuhnya kepada orang tua. Sedangkan gue udah mulai mikir, kalau berapa tahun kemudian gue dengan posisi kayak gini bakal seperti apa? Apakah gue bisa lanjutin kuliah dan segala macem. Dan akhirnya, di usia 16 tahun itu gue mencari penghasilan tambahan. Dan gue mencari uang jajan tambahan istilahnya kalau di usia 16 tahun. Tetapi, namanya usia 16 tahun, bisnis apaan? Kerja apaan? Kan gak ada ya? Dan gue adalah pribadi yang introvert. Nah pribadi introvert ya gue tertutup. Gue juga orangnya bukan orang yang suka bergaul. Karena itu gue mencari cara, gimana caranya akhirnya gue bisa cari penghasilan tambahan tanpa mengharuskan gue ketemu dengan banyak orang. Nah akhirnya gue ketemulah namanya jualan online. Dan beruntungnya waktu itu gue udah ketemu dan bertemu dengan seorang mentor. Mentor yang jago jualan online di Twitter. Ya waktu itu mentor itu cerita, di Twitter ini dengan menggunakan Petromot hasilnya sangat-sangat luar biasa. Tapi syaratnya Richard, kamu harus punya namanya Blackberry Messenger. Nah saat itu gue gak punya hape Blackberry. Jadi di tahun 2012-an itu, lagi terkenal banget namanya BBM. Ya Blackberry Messenger. Dan orang-orang membayangkan menggunakan BBM untuk jualan. Dan saat itu ketika gue gak punya, apa yang gue harus lakuin? Dan dulu itu gue gak kenal juga namanya sistem dropship. Dropship itu adalah kita gak perlu nyetok produk, kita udah bisa jualan. Ya hingga kita kirimin alamat ke supplier, supplier kirimin barang. Nah disitu pun gue harus nyetok produk dulu, 1,5 juta. Ya gue nyetok suplemen kesehatan saat itu. Dan gue gak punya BBM, apa yang gue harus lakuin? Yaudah gue nabung terus dari wajajan. Gue kumpul-kumpulin, bisa dibilang gue gak makan ya. Sampai uangnya gue kumpul. Dan akhirnya gue inget banget, uangnya gue kumpul 850 ribu. Gue ke ITC Cepakamas, gue beli BB area CDMA 8530. Itu gue inget banget. Ya akhirnya kena copet di busway. Dan gue kurang lagi 1,5 juta. 1,5 juta buat stop produk. Apa yang gue mesti lakuin? Nah adek gue adalah pemain badminton. Jadi bisa dibilang hidupnya dari SD sampai SMP saat itu, itu selalu tiap hari itu di-mesh. Latihan, latihan badminton dari pagi sampai malam. Nah karena dia latihan badminton terus dan tidak menikmati namanya kehidupan, uang jajannya dikumpulin. Uang jajannya terkumpul, dan dia juga dapetin uang tabungan, segala macem. Akhirnya ada 1,5 juta. Disitulah gue mulai meminjam uang dari adek gue sendiri. Adek gue cukup kaget saat gue minjam duit 1,5 juta, karena bisa dibilang di usia kami seperti itu, itu sangat-sangat jumlah yang cukup besar. Nah tapi gue janji, gue pasti balikin modal. Akhirnya gue udah punya perlengkapan jualan. Gue punya Blackberry Messenger, gue punya modal 1,5 juta buat stok produk, dan akhirnya masih ada satu langkah lagi. Gue mesti ngiklan, ngiklan pet promote di Twitter. Dan masalahnya gue mesti nabung lagi. Akhirnya gue kumpulin lagi duit, gue mulai pet promote di Twitter. Dan untungnya di Twitter saat itu masih murah untuk ngiklan. Ngiklan itu kita bisa mulai dengan uang 30 ribu, 50 ribu rupiah, sampai 100 ribu rupiah. Dan saat gue mulai ngiklan di Twitter, mungkin banyak juga dari teman-teman yang nanya, kenapa gue beli BB, kenapa gue ngiklan? Pertama adalah gue ngumpulin database. Jadi waktu itu gue nggak punya kontak sama sekali, teman-teman nggak mungkin gue jualin, akhirnya gue ngiklan. Nah setelah ngiklan, itu ternyata hasil luar biasa banget. Jadi sekali gue ngiklan, cat yang masuk itu ternyata ratusan. Dan akhirnya disitulah dalam waktu 3 bulan, gue udah bisa balikin uang ke adik gue, utang gue ibaratnya, gue bisa balikin 1,5 juta, dan akhirnya gue punya uang lebih untuk memutar modal gue untuk berikan terus. Akhirnya dari gue cuma bisa ngiklan 50 ribu, 100 ribu, gue bisa ngiklan sampai jutaan, sampai belasan juta per bulan di Twitter. Dan dari situlah hasilnya kekumpul. Hasil gue kekumpul, bersyukur banget, gue sekitar 8 bulan, gue bisa hasilin omset lebih dari 300 juta. Gue juga dapet, jadi waktu itu kan gue jualin suplemen kesehatan dari perusahaan direct select internasional. Di mana gue jualin suplemennya di Twitter. Di situlah gue dapet jalan-jalan gratis ke Singapura, Malaysia. Itu pertama kali gue dapet jalan-jalan. Pertama kali gue bikin paspor, dari nggak ngerti jalan-jalan ya. Itu happy-nya luar biasa tentunya. di usia 16 tahun. Dan gue juga dapetin motor gratis. Ya, motor Honda Scoopy. Ya, itu motornya masih ada sampai sekarang ya. Nanti gue kasih lihat fotonya, itu udah rusak di gue ibarat itu. Apa? Kayak tempat buah duduknya. Dan itu gue dapetin semua di usia 16 tahun. Nah, mungkin banyak juga dari kalian yang berkata, kok bisa sih secepat itu? Simple, teman-teman. Pertama, kita harus punya database. Karena database itu menurut gue adalah aset terpenting saat kita mulai bis online. Kenapa dagangan kita kurang laku? Kenapa jualan kita stagnan? Karena database kita terbatas. Nah, sedangkan saat itu, ketika gue udah mulai kenceng jualannya, ya, udah mulai kenceng iklannya juga, gue sampe punya 3 BB. Ya, 3 BB dengan punya kontak masing-masing, BB saat itu adalah 2 ribu kontak. Ya, total gue punya 6 ribu kontak. Belum di WhatsApp juga. Ya, jadi total-total kalo ditungguhitung, mungkin gue punya sekitar 10 ribu database. Jadi bayangin, ketika lo mulai jualan online, dan lo udah bisa ngumpulin 10 ribu database pertama lo. Gue percaya banget deh, ketika lo punya 1 ribu kontak aja, minimal tuh lo udah hasilin 10 juta pertama. Kalo udah lo punya 10 ribu kontak, gak heran omset lo bisa ratusan juta rupiah. Tapi inget, di balik database, masih ada lagi. Ya, dari pengalaman gue pribadi, ada 3 hal yang paling penting. Kita harus punya namanya skill. Ya, karena kita bicara, bukan hanya bicara database doang. Kita bicara namanya teknik-teknik closing, hypno writing yang harus kita pelajarin, agar bisa maksimalin database, kita konversikan menjadi penjualan. Kedua, kita harus punya namanya knowledge. Ya, karena ibarat ilmu itu harus terus diupdate. Saat ini, kalo gue ngiklan di Twitter, itu sudah tidak relevan sama keadaan sekarang. Karena waktu itu, mentok di tahun 2014, gue udah mentok banget di Twitter, akhirnya gue pindah ke Instagram. Dan ketiga, beruntungnya banget juga, gue udah punya mentor. Tapi bukan hanya mentor teoritis, tapi mereka mentor praktisi, yang ngajarin gue dari 0, sampe gue bisa jago jualan di Twitter. Jadi buat temen-temen yang ingin maksimalkan jualan online, punya 3 hal ini. Skill, knowledge, dan mentor. Yang pasti, satu lagi temen-temen, gue inget banget ketika gue usia 16 tahun, udah pasti gue dinyinyirin. Udah pasti gue direndain, dan bahkan gue dilarang orang tua gue mulai bisnis online. Karena mereka nggak ngerti bisnis online itu apa. Jadi pesan gue, buat temen-temen yang ingin memulai dan maksimalkan bisnis di usia muda, percaya deh temen-temen ya. Jangan selalu bilang, modal itu utama. Gue tuh harus punya modal buat mulai bisnis. Ingat temen-temen, modal itu urutan belakang. Yang paling penting tentu skill, knowledge, dan mentor. Dan kedua adalah, siap-siap kalian bakal dinyinyirin dan direndakan oleh temen-temen, keluarga, dan bahkan orang terdekat kalian saat kalian mulai bisnis di usia muda. Dimana kalian punya mindset yang berbeda dengan mereka semua. Percaya deh temen-temen, mereka yang nyinyirin kamu, rendakan kamu, sebenarnya adalah motivator terbaik dalam hidup kamu. Jadi bersyukurlah. Semoga sering gue dapat menginspirasi temen-temen semua untuk memaksimalkan bisnis di usia muda. Mulai berotot. Berani dan ngotot. Selamat menikmati. Selamat menikmati.